Beliau ini juga seorang aktivis dan penulis luar biasa Kayak yang Bang Ramayan Sofai atau sebelah bulan Bagi yang tau pasti... Tertamanya dimana Bang Ganti? Saya lahir di Kediri, besar dulu, kecilnya dulu Kei, artinya ini penyakit orang di Stigman, seperti itu Stigman itu sudah awal gitu ya Ini sudah di dunia, berita di dunia viral Tiba-tiba di tahun 1989 Gini banyak kita ini Ini mau ngomongin sama fakta ya Karena memang kita harus tetap usahakan tetap harus muda ya Oke, sudah Mbak Meri Saya pikir koordinasi terutama itu menjadi fokus kita semuanya Untuk bisa memberikan perhatian yang merata Terhadap semua penyakit yang memang perlu ditanggulangi Karena hari ini juga Kalau kita bicara tentang HIV, kita juga bicara tentang penyakit TB Dan itu juga banyak hal yang mungkin masih Juga menjadi tidak terfokuskan Dan saya rasa koordinasi dan pemantauan secara intens Ini yang perlu dilakukan oleh pengambil kebijakan dan para pelakana dari kebijakan tersebut Terus, imbauan untuk para penyintas air Mungkin apa di masa pandemi ini, imbauan dari Mbak? Imbauan dari saya karena justru Teman-teman Odif ini Mereka sudah beresiko Sejak awal artinya lebih rentan ketahanan tubuhnya Saya pikir yang perlu mereka lakukan adalah justru ekstra untuk bisa menjaga imunnya Terutama ada adherence ketaatan untuk melakukan konsumsi obat HRV ini Dan kemudian bagaimana mereka menciptakan satu pola hidup yang sehat Terutama bagaimana lingkungan secara bersih, kemudian pola makan yang bergisi, yang sehat Dan saya pikir justru dukungan dari orang-orang sekitar itu yang menjadi sangat penting Karena yang diperlukan orang hari ini tidak hanya orang HIV adalah kesehatan mental Dan itu yang paling penting saya pikir untuk kita lakukan semuanya tidak hanya orang-orang dengan isu HIV